oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas 10 ap walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sekarang jam ke 6 jam ke 6 sampai ke 8 pelajaran matematika sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke ini nambah lagi nih siswanya Kaila Kaila, Mary Kaila kemudian Mary oke berarti yang hadir untuk saat ini ada 7 orang yang usah Inri, Jenny, Laura, Mary dan Reska kemudian 17 orang keterangannya ada yang sakit dan sakit kalau nggak saya tadi 2 orang dan nggak ada kuota sekitar 15 orang oke hari ini kita akan mulai materi baru KD yang kedua nah sekarang buka sekarang besok adalah batas akhir pengumpulan tugas KD yang keempat yang waktu itu ibu kasih boleh silakan boleh silakan di foto kirim ke whatsapp ibu terus kemudian boleh bentuk dalam kolase boleh gitu kalau kolase lebih baik ya jadi ada banyak foto menjadi satu foto gitu satu jejer nah untuk hari ini nanti tolong kasih tau temannya ya di grup bahwa besok batas waktu pengumpulannya gitu nah untuk hari ini kita akan mulai dengan KD yang kedua oke sebentar oke KD yang kedua itu ini menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variable nilai keterampilannya berarti menyelesaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variable gitu nah untuk powerpointnya oke ini powerpointnya tolong di simak sebentar nah yang pertama yang kita bahas itu adalah persamaan linier satu variable apa sih persamaan linier dan apa sih variable itu nah persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan jadi nanti ada tanda sama dengan itu berarti persamaan nah kalau persamaan linier itu adalah suatu persamaan yang variablenya memiliki pangkat tertinggi satu nah contohnya nih 2x plus 10 sama dengan 0 yang mana variablenya variabel itu bisa huruf dari mulai A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z itu namanya variable yang mana berarti di contoh nomor 1 yang variablenya halo yang X betul yang X ini adalah variablenya dan ini adalah tanda sama dengan yang menyatakan bahwa dia adalah persamaan kemudian X ini X ini memiliki pangkatnya satu biasanya kan ada ya X kuadrat misalnya plus X plus 3 misalnya gitu nah ini kalau ini tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat satu memang pangkat satu itu tidak tidak pernah ditulis gitu jadi yang ditulis hanya 2X plus 10 sama dengan 0 contoh yang kedua 2T sama dengan 14 ini adalah bentuk persamaan linier satu variable kalau yang kedua variablenya adalah huruf huruf apa ini yang bentuk kedua ini huruf apa variablenya T betul yang ya yang berhuruf merah ini adalah variablenya sampai sini paham kita lanjut ya oke paham bu ya nah bentuk umum persamaan linier satu variable disini ada bentuk umumnya nih bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0 dengan variablenya adalah X A dan B itu adalah angka jadi ada variable X disini itu ada tanda sama dengan sama dengan 0 nah contohnya ini langkah-langkahnya dulu deh langkah-langkah menyelesaikan himpunan linear satu variable yang A kelompokan variable di ruas kiri ruas kiri itu adalah sebelah kiri tanda sama dengan dan kelompokan konstanta di ruas kanan ruas kanan itu adalah sebelah kanan tanda sama dengan kita lihat sini ini adalah sebelah kiri ini adalah sebelah kiri 2X ditambah 10 itu ada ruas kiri atau ada di sebelah kiri tangan kamu kemudian 0 itu ada di ruas kanan gitu nah konstanta itu apa sih bu konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variable disini contohnya konstanta adalah 10 kemudian 14 itu adalah konstanta dia tidak memiliki variable sampai sini langkah yang pertama paham jadi dikelompokkan dulu nih yang ada variable dikelompokin sebelah kiri yang tidak ada dikelompokkan di sebelah kanan nih contohnya seperti yang kedua ini yang ini ada variable yang ini adalah konstanta sampai sini langkah pertama paham yang B sekarang jumlahkan atau kurangkan variable dan konstanta yang telah mengelompok sehingga membentuk paling sederhana jumlahkan atau kurangkan variable dan konstanta yang telah mengelompok sehingga membentuk paling sederhana jadi nanti contoh nomor satu nih misalnya konstantannya kan 10 dia dipindahkan dulu ke ruas kanan kalau sudah pindah baru bisa dioperasikan dibagi dengan koefisien yang di depan variable ini nanti contohnya ada di belakang nah kemudian yang C bagilah konstanta dengan koefisien variable pada langkah B ini langkah langkahnya sekarang kita masuk ke contoh soal nah ini tentukan nilai variable dari persamaan 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5 ini ini adalah soalnya 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5 yang pertama apa variablenya ibu tanya dulu apa variablenya x betul sekarang yang di sebelah ini adalah sebelah kiri kan ini sebelah kanan nah sekarang di sebelah kiri berapa x di sebelah kiri berapa x 4x betul di sebelah kanan berapa x di sebelah kanan 3x betul 3x nah 4x dan 3x ini harus kamu satukan dulu ini di sini 3x harus pindah ruas dari kanan dipindahkan ke kiri otomatis tandanya harus berubah di sini kan dia positif ya 3x positif maka ketika pindah ruas pindah ruas ke sini dia menjadi negatif di sini berubah menjadi negatif 3x jadi ini yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif 3x nah sama dengan yang tidak ada variable x alias konstanta ini dikumpulkan di sebelah kanan di sini 5 tetap 5 kemudian ini ada min min 3 kan ya negatif 3 pindah ruas ini salah ini harusnya ditambah ini kan negatif 3 ini kan negatif 3 ya pindah ruas dia menjadi positif 3 sampai sini step pertama ini bisa dimengerti dulu tidak jadi yang di sini di sebelah kanan positif pindah ruas jadi negatif yang dikelompokin yang ini x sebelah kiri ini x semua nah kemudian yang di sini min 3 itu pindah ruas ke kanan jadi positif sampai sini paham dulu atau tidak paham paham oke Elsa Hana Indri kemudian Kaila dan teman-teman sampai sini paham paham ya kemudian kemudian 4x dikurang 3x berapa emang bisa bu bisa kalau dia variabelnya sama sama-sama x dia boleh dioperasikan jadi 4x dikurang 3x ya 1x bu ini kenapa makanya angka 1 itu tidak pernah ditulis mau pangkat 1 mau di depan koefisien sinian 1 dia tidak pernah ditulis jadi yang ditulis hanya x sama dengan 5 ditambah 3 8 gitu sampai sini paham contoh yang pertama paham oke kita lanjut contoh lagi ya tentukan nilai ki pada persamaan berikut 5 buka kurung 2 ki dikurang 1 tutup kurung sama dengan 2 ki ditambah 3 tutup kurung step pertama harus diapakan dulu harus dikalikan 5 x 2 ki lihat kursor ibu ya kursor ibu yang ini 5 x 2 ki akan menjadi 10 ki 5 dikali 1 akan menjadi 5 tandanya tetap jadi 10 ki dikurang 5 5 x 2 ki 10 ki 5 x negatif 1 negatif 5 sama saja dikurang atau dikali sampai sini paham paham oke lanjut 2 x ki ini lihat kursor saya 2 x ki akan menjadi 2 ki 2 x 3 sama dengan 6 tanda tambahnya tetap berarti 2 ki ditambah 6 nah setelah step pertama ini lanjut ke step kedua dengan mengelompokkan yang ada variable dikelompokin sebelah kiri yang ada variable kelompokin sebelah kanan disini 10 ki tetap 10 ki nah 2 ki di ruas sebelah kanan pindah ruas menjadi min 2 ki dia berubah tandanya yang tadinya dia disini positif pindah ruas menjadi negatif sama dengan 6 tetap 6 disini ditambah 5 nih dari sini negatif 5 pindah ruas menjadi positif 5 sampai sini paham halo paham 10 ki dikurang 2 ki 10 dikurang 2 8 variable ki tetap ki jadi 8 ki sama dengan 6 ditambah 5 nanti oke nabila ikuti portfolio ini presentasinya nah 6 ditambah 5 11 lalu berapa nilai ki ini ini kan 8 ki sama dengan 11 lalu berapakah kinya kinya itu adalah 11 dibagi 8 kenapa kenapa dibagi bu karena disini itu dikali 8 ki artinya adalah 8 dikali ki tapi tidak ada tanda kali tidak ada tanda titik jadi 8 8 ki artinya 8 dikali ki sama dengan 11 maka untuk kinya sama dengan 11 dibagi 8 sampai sini paham tidak kalau tidak paham silakan ditanyakan sampai sini paham 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 teman-teman yang lain bagaimana paham teman-teman yang lain oke paham ya kita lanjut yuk dijawab coba kita jawab diantara persamaan berikut mana yang merupakan persamaan linier satu variable yang A apakah betul dia satu variable betul ini siapa yang ngomong Lora suaranya pelan-pelan banget kayak sembunyi sembunyi gitu nomor satu betul apa variablenya Lora X X coba yang B siapa yang mau jawab KL sama dengan 15 apakah ini persamaan linier satu variable selain Lora ayo yang lain KL sama dengan 15 betul tidak ini persamaan linier satu variable reska reska coba reska aktifkan mikrofonnya reska reska ada enggak kalau kalau enggak ada siapa aja coba siapa 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 ini siapa oke yang B reska jaringannya oh reska oke reska yang B ini persamaan linier satu variable gambarnya hilang-hilangan jaringan kamu kali ya coba cari tempat cari tempat yang stabil dulu yang lain coba yang B ini apakah dia persamaan linier satu variable bukan bu bukan kenapa dia bukan satu variable emang dia ada beberapa variable karena variablenya ada dua ini siapa yang ngomong tadi ada suara kecil banget itu siapa ya apa aja sih variablenya coba sebutkan apa aja variablenya k sama L ternyata walaupun dia bentuknya sederhana kayak gini dia bukan persamaan linier satu variable walaupun ada tanda sama dengan karena variablenya ada dua k dan L lalu yang c apakah ini persamaan linier satu variable iya bu iya apa variablenya t betul sekarang yang d xw dikurang 16 sama dengan 5 apakah yang d ini persamaan linier satu variable bukan bukan dia ada berapa variable ada dua ada dua variable apa aja variablenya x dan w betul coba sekarang ibu tanya ibu mau tahu bentar ya bentar mana tadi nah sekarang ibu gede sekarang ibu mau tahu berapa nilai x di persamaan yang A itu kan ada x sama dengan 2 terus berapa nilai x di persamaan yang pertama x plus 2 sama dengan 5 berarti nilai x berapa 3 iya caranya 5 dikurangi 2 berarti nilai x adalah 3 kalau yang c coba t sebentar nih yang c t sama dengan berapa t sama dengan berapa 6 6 8 dikurang 2 betul 8 dikurang 2 ini siapa yang ngomong ya ini lora ibu lora terus ini sama dengan 6 gitu oke ini ini persamaan linier satu variable jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan ada yang saya ambil